Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Kacung Sehpullah Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon Saya melaksanakan PPL di SMK Negeri 1 Jablang Kabupaten Cirebon Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan duduk Terima kasih Nah kita kembali lagi di pembelajaran pendidikan Mana kabarnya sama sekalian semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat semuanya ya? Ada yang sakit? Siap Siap Benda sarapan belum? Siap Benda sarapan belum? Siap Semuanya ya Semuanya selamat ya Semuanya selamat ya Untuk mengawali kegiatan Kita sebelum pembelajaran dimulai Nanti kita sama-sama Membaca doa sebelum Belajar dulu Nanti dipimpin oleh KM Sama-sama untuk Berdoa sebelum belajar Silahkan KM dipimpin Sebelum Terima kasih Sebelum Pembelajaran Mari kita berdoa Berdoa Mulai Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Terima kasih Sudah membaca doa sebelum belajar Mudah-mudahan Pembelajarannya lancar Dan mendapatkan Empat dari pembelajaran kita hari ini Amin Kemudian Bapak Aksil terlebih dahulu Untuk kehadiran pada hari ini Budi Sankozo Hadir Gusti Kemudian Fatul Oman Hadir Hadir semua ya Tidak ada yang Kemudian kita Kita Nanti akan menyanyikan Lagu wajib nasional Garuda Padasila Ini sebagai bentuk Membuk Rasanya Ayo maju Maju Ayo maju Maju Ayo maju 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 Tuk Dua Garuda Pancasila Aku Aku Lepen Tuk Ayo maju Maju Ayo maju Maju Ayo maju 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 Kelihatan Memiliki Rasanya 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 Pembelajaran Kali ini Nanti Kita akan Belajar Materi Tentang Berkompetisi Dan dimulai nanti Proses pembelajarannya Untuk Mengawali Supaya Bisa Lebih tenang Lebih sejuk Situasinya Supaya Lebih mengenak Nanti Kita sama-sama Baca Qur'an Surat Al-Ma'idah Baca dulu Atau nanti Misa lihat Dari Depan Ada Slip Qur'an Surat Al-Ma'idah Ayat 48 Dibaca dulu Bersama-sama Silahat Kembali T VC Nyan Syaikh Yur starts Bersama Bersama Yur Isut cyj Baik Jadi sudah semakin baik dan semakin bagus berkembang dari hari ke hari tapi nanti di rumah sambil dilatih lagi ya bacaannya terutama nanti bacaan-bacaan ada sebagian tadi yang tadi masih kurang tepat masih kurang lebih kena kurang pas sejujurnya nanti dipelajari lagi di rumah tadinya kemudian setelah kita baca Al-Qur'annya nanti Bapak minta tolong ke satu orang nanti baca terjemahan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 Lala coba dibaca terjemahan Quran Surat Al-Maidah ayat 148 Hai dan kami tolong menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang disurunkan terima kasih yang berikutnya ini terjemahan kita sudah dibacakan ayat sudah dibacakan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 nanti ini materi yang akan kita bahas bersama-sama yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan kompetisi itu berlombak-berlombak kompetisi dalam kebaikan berikutnya nih Bapak tayangkan satu video nanti silakan difahami video tentang motivasi belajar antara rasa malas dan tekan sambil membahas di kalian ini silakan kamu ada cerita pendek tentang masa malas yang dapat dijalankan dengan sebuah dekat ceritanya berdasarkan setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan namun juga ada keinginan tak akan berlaku tanpa ada yang mau mana nah ini videonya sudah kita lihat nanti dari video yang tadi ada motivasi apa yang isi dari video yang tadi coba yang bisa menjelaskan siapa Sipu silakan ya ada motivasi apa tentang video yang tadi kita ya dalam sebuah keinginan tidak untuk bermalas-malasan karena dengan untuk mencapai sebuah cita-cita ataupun keinginan harus dengan belajar yang rajin cukup cukup kalau kita pengen sesuatu kalau kita punya keinginan kalau kita hanya malas-malasan saya yakin keinginan itu tidak akan bisa tercapai tidak akan bisa paham ya baik-baik dalam pembelajaran kita kali ini tujuan pembelajaran nantinya diharapkan yang pertama melalui kegiatan pembelajaran peserta didik dapat terbiasa membaca alamu kemudian melalui kegiatan pembelajaran peserta didik dapat bersikap dan aturan tanggung jawab ini tujuan pembelajarannya nah kemudian kita proses pembelajarannya nanti kita akan membentuk kelompok untuk berdiskusi kemudian nanti ada bapak tampilkan ada beberapa foto beberapa gambar kemudian sama kalian silahkan di analisis gambar ini nanti setelah kita bikin kelompok dulunya jadi kita nanti berdiskusi kemudian kalian silahkan bertukar pikiran dengan teman-teman yang lain kemudian setelah itu di presentasikan menurut kelompoknya kita bikin tiga kelompok saja supaya lebih mudah ya kita nanti itu dari mulai ujung sampai ujung hitungan satu sampai tiga kemudian kembali tiga lagi nanti yang hitungannya sama hitungan satu berarti kelompok satu kalau itu hitungan sama kelompok dua kemudian yang sama kelompok tiga nanti kelompok tiga silahkan berhitung mulai satu dua satu dua ada tiga kelompok silahkan yang lainnya untuk berempuk yang kelompok satu berarti kumpul yang kompok 2 silahkan di teman gua kumpul dan kompok tiga silahkan berhubung ya baik kompok dua kemudian kompok tiga nah setelah itu nanti bapak tampilnya ada beberapa foto atau gambar nah ini foto dan gambarnya kemudian kalian silahkan mengamati gambar atau foto ini diamati dari mulai gambar yang pertama gambar yang kedua dan gambar yang ketiga kelompok satu nanti silahkan pahami gambar yang pertama yang sebelah sini kelompok dua sebelah sini dan lompok tiga yang terkaitkan ini ya kalian silahkan mengamati gambar setelah itu silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing kalau sudah berdiskusi kalian catat hasil diskusinya kemudian ada yang ditanyakan siap-siap tidak ada ya silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing terima kasih 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 Terima kasih